Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Terima kasih sudah mengklik video ini Dan Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan oleh Allah SWT Maka daripada itu, mari kita bersyukur kepada Allah Dengan mengucapkan kelimaan Alhamdulillah Rabbil Alamin Oke, kali ini saya akan mereaksan sebuah video Requestan daripada kawan-kawan kita yang di Malaysia Jadi, Project Mega Malaysia Untuk mencapai negara maju Hmm, maksudnya ini proyek ya Mungkin ya Mungkin pengerjaan dan lain sebagainya I don't know but Ya mungkin seperti itu Tapi langsung saja guys Udah penasaran ini saya Apa saja sih yang dilakukan oleh Malaysia ini Untuk mencapai negara maju Let's go Project Mega di Malaysia Hmm Malaysia telah dinombatkan sebagai negara terbaik dunia Wow Melabur atau menjalankan perniagaan pada tahun 2019 Menurut teman-teman CEO World Walaupun Malaysia gagal untuk menjadi negara maju 2020 Ekonomi Malaysia tetap menunjukkan pertumbuhan yang baik Oh Dalam pada masa yang sama Beberapa proyek Mega telah dirancang Dan ada yang telah hampir siap untuk digunakan Jadi, mari kita lihat proyek Mega Yang telah menelan belanja berbilion-bilion ringgit Berbilion-bilion ringgit Bilion-bilion Pertama Menara PNB 118 Wow Menara PNB 118 Atau Menara Merdeka PNB 118 Merupakan mercu tanda baru bagi Kuala Lumpur Proyek ini telah menelan belanja sekitar 5 bilion ringgit Secara keseluruhannya Dan dibiayai oleh permodalan Banyak kali itu bang Menara ini berketinggian sekitar 644 meter Yang terdiri daripada 118 tingkat Pembinaan proyek ini bermula pada tahun 2016 Dan dijangka siap menjelang 2021 Wow Penasaran nih guys Yang terdiri daripada ruang pejabat Hotel, paket, serta dek pemerhatian tertinggi di Asia Tenggara Wow Kedua Lebuh Raya Pan Borneo Lebuh Raya Pan Borneo merupakan antara proyek infrastruktur Terbesar negara Dan ia dilancarkan pada tahun 2015 Mengikut pelandasan Lebuh Raya ini akan menghubungkan Sabah hingga ke Sarawak Dengan jarak keseluruhan sebanyak 2325 km Yang tidak menggunakan tool Kos keseluruhan untuk membiayai proyek ini adalah sekitar RM27 bilion 27 bilion Tahun 2023 Oke 2023 Wow Trx atau Tun Razak Exchange Merupakan proyek pembangunan Banyak kali guys Terluas 72 eka di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur Pembinaan proyek ini melibatkan dana sehingga RM40 bilion Dan proyek ini juga terpalit dengan skandal 1MDB Walaubagaimanapun Menara The Exchange 106 sedang giat dijalankan Menara ini mempunyai ketinggan sekitar 492 meter Dan mempunyai 106 tingkat Menurut proyek asas, TRX bakal menawarkan unit rumah, hotel mewah, ruang pejabat dan menara Keempat, laluan rail pantai timur ECRL ECRL atau East Coast Rail Link Ini di India nanti Panjang-panjang Besar kali Wow Lebih panjang daripada yang jalannya tadi Penumpang 160K per jam Cepat kali Kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur, Singapura HHSR Pada September 2010 Perdana Menteri ketika itu telah mengumumkan mengenai pembinaan proyek kereta api ini Yang melibatkan Malaysia dan Singapura Mantap Pesah ni Dijangka siap pada tahun 2026 Mengikut pelan asal Proyek ini menawarkan kereta api berkelajuan tinggi Sejauh 350 km dari Kuala Lumpur ke Singapura Yang mengambil masa sekitar 90 minit sahaja Dengan kelajuan maksimum 320 km sejam Aduh Semuanya semakin dekat Bandar Malaysia Okay Bandar Malaysia merupakan sebuah proyek yang dibangunkan Di lapangan terbang lama pangkalan udara Kuala Lumpur di Sungai Besi Ia merangkumi kawasan seluas 486 eka Kos pembinaan secara keseluruhan bernilai sekitar RM140 bilion Proyek ini akan mengambil masa selama 15 hingga 25 tahun Untuk disiapkan sepenuhnya Ia bakal menawarkan ribuan rumah mampu milik Dengan kemudahan seperti LRT, MRT serta HSR Ketujuh Terakhir dalam senarai adalah Forest City Forest City Forest City merupakan proyek mega yang bernilai sekitar RM410 bilion Best sangat Proyek ini dibina atas 4 pulau buatan manusia Selepas siap dibina Forest City dianggarkan akan didiami sekitar 700 ribu orang penduduk Ia menawarkan kediaman mewah Sekolah antarabangsa Pusat beli belah Hotel Dan banyak lagi Mengikut satu kenyataan Harga kediaman yang dijual di sini bermula RM600 ribu Proyek ini dijangka siap pada tahun 2030 Kesimpulannya Proyek-proyek mega yang dilaksanakan ini Haruslah memberi impak yang lebih besar kepada ekonomi negara Serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia Peluang pekerjaan yang diwujudkan pula haruslah dengan gaji yang lebih baik Supaya Malaysia dapat mencapai status negara maju pada masa hadapan Terima kasih kerana menonton Dan jangan lupa subscribe Terima kasih Oh Malaysia Malaysia Oke Banyak kali ya proyek-proyek yang ada di Malaysia Dan ini membuat kita melongo gitu Wow Kita sampai mana nih guys Aduh Sepatutnya kita itu membuka Apa namanya ya Cara pandang kita terhadap Malaysia Jangan sampai kita itu hanya Apa yang namanya ya Sukanya Kayak kadang mengucilkan seperti itu Ya mungkin Bukan semuanya Tapi beberapa oknum Sebagian yang memang kayak mengucilkan Terus setelahnya menghina Terus ya Istilahnya mengejek dan lain sebagainya Gini guys Saya kasih tau Apabila teman-teman itu mengejek seseorang Maka itu tandanya Teman-teman sedang mengejek diri teman-teman sendiri Dan apabila Teman-teman itu menghina orang lain Sama halnya Menghinakan diri sendiri Istilahnya seperti itu Nah kalau kita itu senantiasa mengejek orang Mengejek negara dan lain sebagainya Orang-orang Malaysia dan lain sebagainya Maka itu sama halnya Apabila kita Apa namanya Berkata kotor kepada mereka Sama halnya Teman-teman itu berkata kotor Untuk diri Diri teman-teman sendiri Nah seperti itu Jadi Bagaimana supaya kita aman dan lain sebagainya Supaya kita menjadi lebih baik Maka sanjunglah orang Ya kan Sanjunglah orang Dengan hati yang ikhlas Maka disitu Allah subhanahu wa ta'ala Akan membalasnya dengan sanjungan kepada kita Mendoakan orang lain dengan baik Maka Allah akan memberikan doa itu kepada kita Sama seperti itu Maka daripada itu teman-teman Jangan sampai kita itu Aduh Nggak ngerti lah Kalau di sosial media itu Indonesia sama Malaysia ini Banyak Oknum-oknum yang memang Kayak ya Ingin mengadu domba dan lain sebagainya Ya setelahnya kalau kita ingin maju Maka kita harus open minded Harus Buka awasan kita Buka cara pandang kita Bagaimana caranya supaya kita maju Bukan dari negara Tapi dari diri kita sendiri Jadi kalau kita sudah berubah Maka otomatis negara akan juga berubah Seperti itu guys Oke terima kasih sudah menonton video ini Saya ucapkan tanya buat Malaysia Dengan mega project Malaysia Yang insya Allah akan mencapai negara maju Ingat ya teman-teman Kita harus berubah dari diri kita sendiri Kita harus berubah Cara pandang kita dan lain sebagainya Kalau kita sudah seperti itu Maka insya Allah Kita akan menjadi orang yang baik Nah kalau udah orangnya baik Rakyatnya baik Memimpinnya baik Insya Allah negara itu akan maju Akan tetapi apabila negara itu Istilahnya pemerintahannya jelek Rakyatnya juga ikut jelek Maka yaudah Kayak kota mati guys Oke terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh